PENGELEDAHAN Saat penggeledahan dilakukan pada Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2022, Nikita Mirzani tak ada di rumah. Polisi dari Polres Serangkota tetap melakukan aksi penggeledahan dan melakukan penyitaan. Kapolresta Serangkota AKBP Nugroho Arianto menjelaskan soal penggeledahan tersebut. Akhirnya polisi membeberkan soal penggeledahan yang dilakukan di rumah Nikita Mirzani. Penggeledahan rumah Nikita Mirzani dilakukan untuk menemukan alat bukti terkait dugaan tindak pidana IT dan pencemaran nama baik yang tengah menjerat Nikita Mirzani. Tapi intinya gini ya, intinya teman-teman kan tahu semua. Nah, di sini kenapa bapak-bapak lama katakan harus ada yang di-print, harus ada tanda tangan, apa namanya, telah terima barang bukti yang diambil. Jadi tadi seperti juga komunikasi, ya enaklah ngobrol. Bukan hal yang harus dibetarkan, karena saya baca sendiri, silahnya, saya baca dengan jelas, saya telah-pelah baca. Tidak ada bunyinya untuk mengangkat, hanya untuk menganggir barang bukti. Soal tata cara penggeledahan, AKBP Nugroho Arianto menegaskan timnya sudah sesuai dengan pasal 33 KUHAP tentang tata cara penggeledahan. Penyidik Satres Krimpol Resta Serangkota sudah mendapatkan izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Juli tahun 2022. Meski Nikita Mirzani tidak ada di rumah, penggeledahan tetap bisa dilaksanakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!